Kalina dhammat sawanang etamang kalamut tamang Penuturan siair dhamma pada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa pali. Namun, dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa pali dari bait-bait dhamma pada ini. Untuk siair palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhamma pada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Terawada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samagipala.or.id di bagian Dhamma pada. Semoga siair pali dhamma pada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namotas sabagawato arahato sama sambut dasa namotas Sabhagawato arahato sama sambut dasa namotas Sabhagawato arahato sama sambut dasa Pembacaan Bait-Bait Dhamma pada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya Bait tersebut oleh Budhaga Utama. Pandita Waga Kelompok Bait Tentang Orang Bijaksana Bayit delapan puluh tiga Sabbat dhawe sapurisa cajanti Nakamakamalapayanti santo Sukhena putta atta wadukhena Sukhena putta atta wadukhena Nakut ncawacang pandita dasa yanti Baik delapan puluh tiga Artinya Orang bajik membuang kemelekatan terhadap sesuatu Orang suci tidak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan nafsu keinginan Dalam menghadapi kebahagiaan atau kemalangan Orang bijaksana tidak menjadi gembira maupun kecewa Kisah latar belakang dibabarkannya Bait delapan puluh tiga pandita waga oleh Budhaga Utama Kisah 500 Biku Atas permintaan seorang Brahmana dari Weranja Sang Buddha pada suatu saat tinggal di Weranja bersama 500 orang Biku Ketika berada di Weranja Sang Brahmana lalai untuk memperhatikan kebutuhan hidup mereka Pendunduk Weranja yang kemudian menghadapi kelaparan Hanya dapat mempersembahkan sangat sedikit dana pada saat Biku berpindah patah Kendati pun mengalami penderitaan Para Biku tidak berputus asa Mereka hanya cukup mendapatkan makanan berupa padipadian Yang dipersembahkan para penjual kuda setiap hari Saat akhir masa wasa tiba Setelah memberitahu Sang Brahmana Sang Buddha kembali ke wihara Jetawana Beserta 500 Biku Masyarakat Sawati menyambut kedatangan mereka Dengan bermacam-macam pilihan makanan Sekelompok orang yang hidup bersama para Biku Memakan makanan yang tak dimakan oleh para Biku Mereka makan dengan rakus Seperti orang yang benar-benar lapar Dan pergi tidur setelah mereka makan Setelah bangun tidur Mereka bersiul, bernyanyi, dan menari Mereka membuat suatu keributan Ketika Sang Buddha datang sore hari Di tengah-tengah para Biku Para Biku melaporkan hal itu kepada beliau Perilaku orang-orang yang tidak dapat dikendalikan Dan berkata Orang-orang ini hidup dengan sisa makanan Bersikap sopan Dan berperilaku baik Ketika kita semua menghadapi Penderitaan dan kelaparan di Weranja Sekarang Mereka cukup mendapat makanan yang baik Mereka bersiul Menyanyi Dan menari Serta membuat keributan Berbeda dengan para Biku Berbeda dengan para Biku Para Biku bagaimanapun keadaannya Memiliki perilaku yang sama Baik di sini maupun di Weranja Kepada mereka Sang Buddha menjawab Itu merupakan sifat alamiah Dari orang bodoh Penuh dengan duka cita Dan merasa tertekan Ketika mereka dalam kesulitan Tetapi penuh dengan suka cita Dan merasa gembira Ketika sesuatu berjalan lancar Orang bijaksana Bagaimanapun keadaannya Dapat bertahan dalam gelombang kehidupan Baik naik maupun turun Kemudian Sang Buddha membabarkan Baik 83 berikut ini Orang bajik Membuang kemelekatan Terhadap sesuatu Orang suci Tidak membicarakan Hal-hal yang berkaitan Dengan nafsu keinginan Dalam menghadapi Kebahagiaan Atau kemalangan Orang bijaksana Tidak menjadi gembira Maupun kecewa Kalina tammat Savanangan Etamang Kalomot tammang Kalamot tammang Kalamot tammang Kalimot